Sepasang kekasih tertangkap kamera pengawas CCTV saat mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswa yang terparkir di halaman rumah kos di Ngawi. Aksi pencurian ini dilakukan dini hari saat penghuni kos sedang tidur. Inilah rekaman CCTV milik Naufal Kos yang berada di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Sepasang kekasih yang belum lama menghuni kos di tempat tersebut berbagi tugas dalam menjalankan aksinya. Pelaku wanita bersiap menunggu di luar pagar dan sang pria beraksi mencuri motor yang terparkir di halaman rumah kos. Dalam aksinya tersebut, sepeda motor milik Devi Puspitaningsih, 20 tahun, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Surabaya yang tengah praktek kerja lapangan di Ngawi yang disasar oleh pelaku. Menurut Devi, aksi pencurian ini dilakukan oleh sepasang kekasih yang kamarnya bersebelahan pada Jumat 21 Januari 2022 sekitar pukul 1 dini hari. Ia baru mengetahui sepeda motornya hilang keesokan harinya saat hendak berangkat praktek kerja lapangan. Yang saya tuh taunya pagi hari, setelah saya mau berangkat PKL, terus dibilangin sama penjaganya, kok motornya nggak ada di bawah, terus saya lihat ke bawah, ternyata udah nggak ada. Terus itu sama penjaganya dilihatin CCTV dan ternyata itu sepasang kekasih yang ngekos di sebelah kamar saya. Hari-hari dia kerja apa nih? Kalau yang saya tahu, dia itu nggak bekerjanya di dalam kos terus, mungkin turunnya hanya membeli makanan dari grapefruit gitu aja. Mungkin itu kan skupinya itu kan di kunci sepang, jadi kan agak susah mungkin dia itu kan kepevet atau gimana, saya nggak bisa, terus akhirnya ambil yang punya saya, soalnya motor saya nggak saya sepang. Gimana itu, yang perempuan nunggu atau memang berdua atau gimana? Perempuannya nunggu di depan gerbang. Korban telah melaporkan kasus pencurian sepeda motor ini ke kantor Polres Ngawi, namun hingga saat ini kedua pelaku belum juga tertangkap. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.